Intro Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Halo Metro Klopos mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia, PEV 2024 kembali diadakan Mengusung tagline The Leading EV Show in Indonesia, selain menampilkan kendaraan listrik, pengunjung juga akan mendapatkan tren terkini seputar kendaraan listrik Nah mobil listrik apa saja yang dipamerkan di PEV 2024 ini, yuk mari kita saksikan Boot Netta menampilkan Netta V2 yang sudah dilengkapi Adas dengan interior stylish Ada juga Wuling Cloud EV yang dijual 410 juta rupiah dengan jog model sofa nyaman Tidak kalah keren ada juga Omoda E5 di Boot Cherry Sementara BD memajang 3 mobil listrik, yakni Dolphin, Atto 3, dan Seal Brand DFSK menyulap Gelora E menjadi mobil kamper van yang seru dan keren Sementara BMW membawa 3 mobil listrik terbarunya, yakni BMW iX1, BMW i7, dan BMW i4 Nah bagaimana? Keren-keren kan desainnya? Kira-kira mobil listrik mana yang jadi idaman kamu? Tulis di kolom komentar ya Pertumbuhan motor listrik yang kian pesat jadi barometer perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air Kita bisa melihat dengan semakin banyaknya brand motor listrik yang beredar di jalanan Yuk kita lihat tayangannya berikut ini Dari area motor listrik juga tak kalah seru Selain ada beberapa brand motor listrik yang sudah akrab di telinga, sebut saja, Honda Gesits, dan lainnya Dalam pameran ini juga banyak diramaikan oleh brand motor listrik Cina, walau masih berstatus baru diperkenalkan Kebanyakan didominasi oleh model skuter Desainnya modis dan tak kalah menarik Mulai dari bagian bodi sampai area jok yang bisa jadi inspirasi motor kamu Terima kasih telah menonton! 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 Di sini kamu juga bisa langsung melakukan tes drive motor listrik incaran kamu. Nah, dengan teknologi motor listrik yang semakin canggih, kira-kira kalian sudah siap belum beralih ke motor listrik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!